Sebelum kita lanjut video kali ini guys tentang PNetwork, kita disclaimer terlebih dahulu ya guys ya Jadi gambar video dan narasi ini dibuat untuk tujuan ilustrasi dan tidak mencerminkan inkubator resmi PNetwork ya guys ya Jadi semua elemen visual dan konten yang disajikan bertujuan untuk menginspirasi dan memberikan gambaran umum tentang konsep inovasi dan teknologi dalam ekosistem PNetwork Kali ini beranda PNetwork kembali update ya guys ya yaitu tim P-Core atau Core Team Meskipun terlambat untuk dijadikan konten ya guys ya karena ada kesibukan pribadi Jadi channel official 88 baru sempatnya hari ini ya guys ya membuat konten tentang barunya beranda di PNetwork ya guys ya Jadi Core Team pada tanggal 12 September pada pukul 23.12 waktu Indonesia bagian Barat ya guys ya Menuliskan kami menampilkan kelompok pertama program 12 minggu inkubator aplikasi P Dari antarmuka yang didesain ulang hingga fitur-fitur baru Para pengembang untuk 5 aplikasi P Komunitas di inkubator ya guys ya Inkubator bekerja keras untuk dapat meningkatkan aplikasi mereka Dengan bimbingan dan sumber daya yang disediakan oleh tim inti P ya guys Dimana menjadikan iterasi pertama dari program ini sukses dan memajukan kami ke masa depan Tujuan ekosistem jaringan terbuka dan penciptaan utilitas sejati kami Ketuk rekap lengkap program ini dan bagaimana aplikasi ini dapat membangun masa depan ekosistem P Di sini channel up official 88 akan menjelaskan sedikit program inkubator di pinet word dan rekap Dan high clicks adalah suatu rangkuman dari pencapaian utama Kemajuan dan sorotan penting yang terjadi dalam program inkubator ya guys ya Jadi rekap ini biasanya mencakup suatu proyek-proyek unggulan yang telah berhasil dikembangkan Jadi aplikasi baru yang telah diluncurkan serta perkembangan yang signifikan lainnya dalam ekosistem pinet word itu Menjadi beberapa sorotan penting Jadi yang pertama itu adanya peningkatan jumlah proyek Dimana sejumlah proyek inovatif telah diinkubasi dan dikembangkan termaksud aplikasi terdesentralisasi Atau yang disingkat DAPPS Yang memempaatkan P sebagai alat pembayaran Yang kedua adanya dukungan pengembang Dimana banyak pengembang telah mendapatkan akses ke mentor dan ahli industri Yang memberikan panduan teknis dan bisnis untuk membantu mereka menyempurnakan ide mereka Yang ketiga adanya peningkatan utilitas P Dimana program ini dapat memperkuat peran P sebagai mata uang digital Dengan memungkinkan aplikasi nyata yang meningkatkan kegunaan P di berbagai sektor Seperti e-commerce Hiburan dan layanan keuangan Yang keempat adanya kolaborasi yang kuat Melalui program ini guys kolaborasi antar pengembang dan pionir semakin ditingkatkan Dengan menciptakan suatu komunitas inovatif yang berfokus pada masa depan ekosistem P Jadi rekap dan hack list ini penting karena memberikan suatu gambaran Bagaimana program inkubator berkontribusi terhadap pertumbuhan pinet world Dan bagaimana proyek-proyek yang dikembangkan memberikan manfaat nyata bagi para pengguna Ya begitu ya guys ya Jadi kita dapat simpulkan ya guys ya Dimana program inkubator di pinet world itu adalah suatu inisiatif yang kuat ya guys ya Yang dirancang untuk dapat mewujudkan ide-ide inovatif dalam ekosistem P Jadi program ini bertujuan untuk mendukung pengembang ya guys ya Pengusaha dan pionir itu sendiri dengan memberikan suatu peluang Yang tak tertandingi dalam membangun aplikasi yang memampaatkan P Sebagai mata uang dan alat untuk solusi nyata guys Jadi perserta akan mendapatkan suatu bimbingan dari para ahli ya guys ya Jadi disini akses ke sumber daya itu cukup penting guys Serta komunitas suatu individu yang memiliki PC yang sama Semuanya dapat berfokus pada pengembangan dan adopsi pinet world Di inti program ini terdapat juga PC untuk dapat menciptakan ekosistem yang cukup dinamis ya Dimana aplikasi terdesentralisasi atau yang kita kenal dengan DAPPS Itu dapat berkembang guys Dan menawarkan suatu layanan baru dan menyelesaikan masalah nyata melalui penggunaan P Jadi dari pembayaran hingga kontrak pintar Jadi ekubator ini mendorong ya guys ya Mendorong para pionir untuk bereksperimen Berinovasi dan selalu menciptakan suatu solusi yang mendorong batasan teknologi blockchain Dengan adanya program ekubator di pinet world Bukan hanya tentang pengembangan ya guys ya Ini adalah suatu tentang membentuk masa depan ekonomi P Yang memperdayakan pionir untuk selalu mengambil langkah berani dalam perjalanan kewirausahaan mereka ya Dan menciptakan suatu dampak Yaitu menciptakan dampak yang bertahan lama di berbagai industri Dengan fokus pada kolaborasi dan pemberdayaan Dengan adanya program ini menjadi katalisator bagi gelombang inovasi kedesentralisasi berikutnya di dalam pinet world Oke guys Koreksi jika saya salah guys Jangan lupa untuk di like Yang belum subscribe silahkan subscribe Dan jangan lupa aktifkan selalu notifikasi Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel up official 88 Jangan lupa untuk selalu tinggalkan jejak di bawah kolom komentar ya guys ya Oke sekian dan terima kasih Kita lanjut